Intro Beberapa waktu lalu, seorang remaja dari Palestine berumur 16 tahun ditemukan wafat dalam reruntuhan rumah atau apartemennya. Lalu lagi dievakuasi, lagi mau dimandiin, bajunya mau dibersihin, mau dirapihin. Orang-orang yang mengevakuasi tersebut menemukan secara kertas di dalam kantong celana atau bajunya dia, gue lupa. Isinya adalah berjudul dosa. Apa isi dosa tersebut? Dia menceritakan ini adalah dosaku selama seminggu. Jadi dia mungkin udah punya firasat juga, kalau seminggu kemudian dia akan dipanggil. Atau memang dia terbiasa untuk mencatat apa yang dilakukan sebagai sebuah dosa. Oke, gue bacain ya. Hari Senin, aku tertidur tanpa wudu. Kita tidur, boro-boro wudu. Pulang dari kantor, pulang dari main, gak cuci kaki, menhajar ngebrek aja. Bagi si almarhum ini, yang berumur 16 tahun, tidur tanpa wudu adalah perbuatan yang melanggar syariat. Hari Selasa, aku banyak tertawa terbahak-bahak. Kita dalam keseharian, itu melakukan tertawa terbahak-bahak, udah gak bisa dihitung berapa banyak tawaan yang kita keluarkan dari mulut kita. Banyak dari tawaan tersebut itu muncul karena kita gibah. Karena kita ngomongin saudara-saudara kita. Karena kita lagi ngomongin kejelekan temen kita. Terus kita ngomongin orang yang lewat depan kita dengan muka yang ini. Belum kita di sosial media, kita melihat sesuatu yang membuat kita lucu. Dan kita lupa diri, kita tertawa terbahak-bahak. Dan bagi kita itu gak dosa. Sedangkan bagi orang Palestine ini, dia menulis itu sebagai salah satu list dosa dia yang dilakukan di hari Selasa. Hari Rabu, aku tidak sholat isya tepat waktu. Kita sholat aja, itu terkadang di punjung waktu tuh juga udah ngerasa spesial banget bagi kita. Wih, gue sholat nih gitu. Orang-orang di sini tuh menjalankan sholat harus tepat waktu. Kita ketinggalan subuh, udah biasa. Zuhur, capek. Karena kita harus makan siang. Kita mendingin makan dulu dibanding sholat dulu. Belum jalan ke bawah, ke coffee shop sama temen-temen. Nanti mau balik Zuhur udah gak sempet karena harus masuk kerja lagi. Asar, tanggung. Maghrib, ntar dia di jalan. Tapi nyata sampai rumah gak nyampe, maghrib gak dapet. Isya, tiduran. Hari Kamis, aku mau masukkan gol sewaktu main bola. Dan aku merasa sombong. Dia main bola, dia masukin gol, terus dia merasa sombong. Kok kita bisa ya? Dalam keseharian kita yang kita sering banget dengan kita sadarin kalau kita sombong. Dan kita gak menganggap ini sebagai sebuah dosa. Sedangkan si anak ini hanya main bola, terus dia nge-gol. Dan dia merasa sombong, terus dia menganggap ini sebagai sebuah dosa. Hari Jumat, aku hanya mampu bersolawat untuk Rasulullah SAW sebanyak 700 kali. Mas, semestinya harus berapa? Dia mampu bersolawat di hari Jumat untuk Rasulullah SAW. Allah wakbar. Bahkan kita, di hari-hari kita, kita sholawat semampu kita 3 kali, 4 kali, 10 kali. Dan kita merasa sombong. Dan kita sholat di penghujung waktu gak tepat waktu. Dan kita tertawa terbahak-bahak. Dan tidur, boro-boro wudu langsung tergeletak gitu aja. Satu, aku lupa zikir pagi. Hal yang kalau gue pribadinya jarang ngelakuin. Karena pagi gue pasti preparing untuk kerja. Astagfirullahaladzim. Hal gini ngebuat gue sedih dan bisa menangis. Karena, wah kalau dibanding ini, dosa gue seberapa banyak gitu. Astagfirullahaladzim. Kita sadar gak sih kalau kita tuh hidup berumuran dosa? Bahkan orang-orang yang seperti ini, yang melakukan ibadah jauh banget di atas kita. Sedangkan umurnya di bawah gue jauh banget. Itu merasa dia melakukan dosa. Banyak. Padahal ibadah dia banyak banget. Kita yang hidup enak-enakan gini. Yang kita cuma beralaskan. Wah, gue sholat nih 5 waktu. Gue ini, gue ini. Selesai. Karena kita menganggap itu sebuah ibadah yang sudah cukup. Padahal belum cukup. Karena kita gak pernah tahu pahala kita. Dosa kita itu bakal kita giring ke akhirat kayak gimana. Bakal kita giring untuk mempertanggungjawabkan di makamah Allah tuh kayak gimana. Kita gak pernah tahu. Dan kita sepertinya, kita belum siap untuk itu. Kita hanya pura.